Kauasan Kertasari Kabupaten Bandung sempat diterjang banjir bandang pada Rabu kemarin. Setelah banjir surut, sejumlah rumah warga dan bangunan sekolah rusak dan dipenuhi lumpur. Hujan ras memicu banjir bandang di Kertasari Kabupaten Bandung. Air yang berasal dari hulu dengan cepat merenam permukuman warga hingga area persawahan. Banjir bandang sempat membuat warga panik. Ketinggalan area yang merendam rumah warga mencapai 50 cm. Kamis pagi banjir mulai surut, namun bencana itu menyisakan lumpur dan merusak beberapa rumah warga. Tak hanya rumah, bangunan sekolah dasar negeri satu pinggir Sari di desa Cihau juga terdampak. Beberapa ruang kelas rusak, dinding jebol serta ruang kelas masih dipenuhi lumpur. Kondisi seperti ini membuat pihak sekolah meliburkan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar akan kembali normal setelah ruang kelas bersih dari lumpur. Kami selalu kepas olah di SDS ini hari, pengarapan lah membaktifasi dari semuanya. Karena ini musibah ya ini ulang manusia juga. Karena kan ada sebagian bukan, kemudian rahalan penduduk yang sudah tumbuh. Kemudian cara pengolahan tanahnya yang sudah sesuai dengan tata kolab pada kanan. Kalau ini berdampak terhadap makinnya penyeditan. Warga yang rumahnya terdampak banjir juga mulai bersih-bersih. Menurut data sementara dari pihak desa, sebanyak 40 rumah terdampak banjir. Lima di antaranya rusak. Selain curah hujan tinggi, banjir bandang juga disebabkan kerusakan lahan akibat hutan gundul serta alih fungsi lahan. Kertas hari merupakan wilayah yang berada di antara tinggi yang dikini bukit dan pegunungan. Muhammad Amas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Polisi bersama warga bergotong-royong membersihkan gorong-gorong dan saluran drainase yang menjadi pemicu banjir di kota Cimahi. Sejumlah polisi bahkan rela masuk gorong-gorong untuk mengangkut sampah yang menyumbat saluran drainase. Warga bersama polisi bahu-membahu membersihkan gorong-gorong dan saluran air di sejumlah titik di sepanjang jalan nasional kota Cimahi. Selama musim hujan, kemacetan arus lalu lintas kerap terjadi di jalan protokol karena genangan banjir. Sejumlah polisi bahkan rela masuk gorong-gorong untuk mengangkat sampah dan pasir yang menjadi pemicu sumbatnya saluran air. Selain itu sebuah mobil damkar dikerahkan untuk menyemprotkan air ke sumber-sumber sumbatan. Kami pagi ini mempersihkan semua gorong-gorong seketian TKP ini. Mudah-mudahan dari hasil penyebab di kota Cimahi ini menyebabkan hasil karena satu jam minimal. Kalau kita lihat, banjir yang ditemukan ada banyaknya sampah, kemudian pasir yang mengedap di selokan. Selain saluran air nasi kurang berfungsi, banjir di jalan nasional ini juga dipicu banyak bangunan liar. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi.